Banjir bandang menerjang desa Uwebutu, Distrik Madi, Kabupaten Paniai, Papua, selasa 19 Januari 2021 malam. Banjir bandang ini menghanyutkan 3 rumah warga dan 1 sekolah rusak parah. Sekira 71 kakak terdampak bencana ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Radia Jati. Ia mengatakan bahwa banjir bandang ini disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan tanggul di wilayah itu jebol. BPBD Kabupaten Paniai melaporkan 3 unit rumah ikut hanyut, 8 unit rumah warga dan 1 fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar rusak berat. BPBD setempat masih melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya warga terdampak dan kerusakan lain. BPBD juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pembersihan material lumpur akibat bencana itu. Melihat analisis Inaris, Kabupaten Paniai memiliki 9 kecamatan dengan potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Luas bahaya pada sejumlah kecamatan itu mencapai 30.125 hektare. Sedangkan dari risiko potensi populasi terpapar, sebanyak 48.666 jiwa teridentifikasi di 8 kecamatan dengan luas risiko 8.625 hektare. Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah Kabupaten Paniai berpotensi mengalami hujan ringan sampai sedang hingga 3 hari ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton!